Intro Beralih ke informasi lainnya, pembangunan Jembatan HKSN Banjarmasin Utara sebagian pengerjaannya sudah selesai. Namun masih belum bisa difungsikan sepenuhnya. Untuk itu tahun ini Dinas POPR akan segera kembali melanjutkan pekerjaan pembangunannya. Pembangunan Jembatan HKSN di Banjarmasin Utara tahun 2021 ini akan segera dilanjutkan. Terkait beredarnya isu kenapa Jembatan HKSN belum difungsikan padahal sudah menalan banyak anggaran. Kepala Bidang Jembatan PUPR Kota Banjarmasin Rini Subiantari saat di gedung Dewan menyatakan memang benar sudah selesai namun hanya bagian sisi. Sedangkan sisi lainnya pengerjaannya akan dilanjutkan tahun 2021 ini. Yang sudah selesai itu di sisi HKSN. Pasti kan Pian sudah lihat juga loh, nah itu sampai opritnya yang terbangun itu 35 meter. Nah sisanya kita kerjakan di tahun 2021, yaitu sisi kuwin cerujuk untuk pile slab yang seperti itu, berstareling, rambu, dan lain-lainnya. Nah tapi untuk pekerjaan yang 27 miliar itu selesai, tetapi tidak bisa difungsikan karena memang secara keseluruhan pembangunan Jembatannya belum selesai gitu loh. Tetapi dengan duit 27 miliar selesai gitu loh, maksudnya seperti itu. Adapun dari total anggaran 60 miliar yang disediakan, baru 27 miliar yang digunakan untuk pembangunan Jembatan HKSN tersebut. Untuk tahun 2021 ini pihaknya akan kembali melanjutkan pembangunan di bagian sisi lainnya, termasuk di kawasan kuwin cerujuk, serta rambu-rambu jalan, dan lainnya. Mortasia Banjar TV